Kita penari bukan, kalau kita mau ambil perjayaan. Apa yang mencinta uri-uri? Ada saya berpikir kayaknya paling mungkin agar kita berkain dan berkebaya, lalu kita angkat. Harus ada suatu tool atau alat media, sarananya yang secara masif kita mengumpulkan orang. Nah, kami pikir komunitas itu serata bisa banget. Akhirnya saya waktu itu di Mix Semarang, tanya, Mix Semarang kan banyak tuh followernya. Saya tanya, para ibu-ibu santik di Semarang ada nggak komunitas yang berkebaya? Nah, dijawab salah satunya oleh Biazeng Trias, Biazeng Dewi, Biazeng Ita. Di sini ada mereka itu saksi sejarah berdirinya komunitas Biazeng. Mereka menjawab, oh belum ada, belum ada. Gimana kalau kita pertemuan, kita bahas. Nah, akhirnya kita bertemu waktu itu 6 orang, 6 orang di rumah, eh, perkataan 3 orang dulu, baru 6 orang di rumah saya. Di situlah kita, pertama, pak, orang di TBRS, gabung dengan Mix, lalu kita nggak ingin ada pertemuan, balik pertemuan, akhirnya di rumah saya. 6 orang, di situ kita lahir, 15 November 2016. 15 November 2015. Lahirlah komunitas Biazeng Semarang, kita 6 orang ini berdekat, bersatu pagu, yuk kita angkat kain batik dan kebaya, sebagai budaya yang adiluhuh dan jadi diri bangsa, supaya ada yang menyebarakan. Berita terkini di rumah, oke. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.